Teruk bermuatan paket menabrak truk gandeng bermuatan kayu di jalan Tol Ngawi Kertosono, kilometer 609 Desa Waru Rejo, Kecamatan Balai Rejo, Kabupaten Madiun pada Senin Dinihari. Kerasnya benturan membuat badan truk paket mengalami rusak parah. Tabrakan bermula saat truk bermuatan paket yang dikemudikan Amirul Mu'minin warga Surabaya melaju dari barat ke timur. Searah di depannya melaju truk gandeng bermuatan kayu yang dikemudikan Sulistio Hadi warga Cilacap, Jawa Tengah. Namun diduga sopir truk paket mengantuk sehingga truk melaju tidak terkendali dan akhirnya menabrak bagian belakang truk gandeng yang berjalan di depannya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kedua pengemudi truk selamat dalam insiden tersebut. Jadinya jam 1, kita sama-sama dari arah barat. Tahu-tahu di tabrak dari belakang itu. Oh gitu, berarti bapak posisinya searah di depannya? Iya. Kalau ini bapak, ini muatan apa nih pak? Muatan kayu pinus. Dari? Tepik Kanggonggong Madiun. Mau dibawa ke? Mau dibawa ke Jumbang. Jangan sendiri atau? Sendirian. Akhamdulillah semua selamat seberapa. Kalau sementara ini saat ini belum dipangkasih pak? Belum, masih menunggu story. Kejadiannya itu saya habis gisi solar di Nisaraya Kawi. Terus itu saya jalan lagi, kalau tiba-tiba pemantannya udah tak buat, gak ngantuk. Oh ngantuk itu ya. Kalau tadi nyetir sendirian atau? Sendiri mas, alhamdulillah sendiri. Kita ngantuk. Oh tiba-tiba langsung ngantuk ibu ya? Iya. Kalau ini muatan apa? Muatan paket mau bongkar ke Semarinda. Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Semarinda. Masih dipindahkan apa? Barangnya, iya mau dipindah di POM. Habis itu bawa ke POM. Tapi masih gak apa-apa ini ya? Alhamdulillah. Senin siang, kedua truk yang terlibat kecelakaan belum dipindahkan dari lokasi kejadian karena masih proses pemindahan barang ke truk yang lain. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.